oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang dijawab memas juga yuk nah gitu ya guys ya jadi karena disini aku mau ngevlog ke bendungan lodan ya guys ya nah ini sana disana cuma ini kendaraannya gak bisa sampai ke atas tuh jadi jadi kita yaudah kita wajib lewat mana guys iya lewat sini ya lewat sini guys ya bajir awakku selemuk kalau lewat dalun sampai ini anjay oh aman guys ya disini aku hamas juga biasa ice cream yang di lembah mana ya iya ini termasuk biasa sih mas harusnya cuma kalau motornya bisa sampai ke atas masih lewat sini ya guys ya iya iya untuk kali ini iya ngevlognya double aja ini aku masih sama sih guys ya apa buatannya Jepang ya iya memang itu Indonesia Jepang wika baru tau salah gak wika salim ada airnya cuy oh iya ada iya ada airnya bro yang di sebelah sini iya mas kan ya musim kemarau juga tuh iya ada airnya guys ada airnya guys baterai ada betul pertama kali ya whats x ya aku udah berapa kali ya panaman iya iya sih wah seger juga ya guys ya iya wah soalnya apa ya mas banyak banget bocil-bocil itu kalau naik motor disini sering urakan makanya kelihatannya alasan ditutupnya seperti itu soalnya dulu aku sering banget bocil-bocil itu udah kayak anak muda nah ini kan penyebabnya juga jadi jalannya kayak apa namanya mau dibenerin dulu biar rapi juga jalannya ini sampai sana cuy buat kalian yang belum tau ya ini dari sana ya dari sana terus ke sana bro jadi seperti itu ya ini lagi sependungan lodan ya biasanya itu ada yang jualan disitu guys biasanya biasanya sih cuma nah ini sumpah gak terawat banget guys kita kita udah berapa kali ya mas ya tiga kali ini berarti mas memasuki wisata yang udah terbengkalai bentar-bentar assalamualaikum aku takut itu ya biasanya ada burung-burung ya di atas ada burung-burung guys ya tuh di atasnya nah ini kalian bisa lihat ya ini buatan Jepang cuy wah kalau taunya gak ada taunya mas iya gak ada Departemen Pekerjaan Umum balik besar oleh pemali juwana ada peresmiannya mas iya nah itu ada bapak-bapak yang pakai motor bapak-bapaknya aja bisa kenapa kita tidak bisa ya ini mas ini ada kata-kata bagus mas mendem urep bingung mati sungkan anjay aduh aduh lah itu mas buka yang disana guys ini untuk view-nya ya lumayan lah ya untuk view-nya lumayan apalagi kalau sore hari lumayan bagus juga cuy ya untuk daerah sini kalau ada wisata-wisata lagi komentar aja di bawah ya cuy ya oh mas ternyata jalannya dari sana mas itu bapaknya oh dari sana kalau disana tadi di apa namanya di kunci guys kalian bisa langsung ke situ ya itu rutenya dikasih tau bapaknya cuy nah kalian bisa lihat kita berfokus dulu sama bapaknya cuy nah hati-hati mas soalnya gak ada pagar pembatas peleset peleset sih beda alam cuy nah itu bapaknya dari sana cuy wah agak ekstrim juga sih mas lumayan ekstrim cuy kalau kalian kesana cuy ya biasanya itu ada yang jualan disini ini cuma kok banyak banget ya kayak apa ya namanya tulisan-tulisan ini yang bikin kotor gitu cuy iya kita nganan itu kok bapaknya tegal lurus tau mas iya betul lah betul itu yang aku maksud lah berarti disana itu ada semacam bangunan itu guys bangunan apa bangunan tingkat itu tau itu keliatannya air ya tower air jadi tower airnya agak beda dari yang lain sih guys iya coret-coret nah itu ada gambar-gambar saru apa itu guys guys stop ya guys ya kalian pemuda-pemudi ya pemuda-pemudi tolong jangan sampai ya dicoret-coret kayak gini cuy ya loudest basis apa itu guys sebenarnya tulisan-tulisan kayak gini bukannya makin bagus sih guys ya tapi makin merusak citra wisata sih harusnya nah ini kalau ada airnya biasanya itu banjir cuy sampai sini sampai sana gitu motorku ada disana kalau kalian pengen tau ya disana warah bener cuy sumpah ya seperti itulah guys ya buat daerah sini kalian bisa lihat disana waduk loadan ya waduk loadan cuy oke lah mungkin itu aja guys ya review kita ini buat video motor vlog ada video dari HP juga ada seperti biasa aku punya 2 video guys jadi biar kalian nontonnya itu enak pengen nonton sini bisa pengen nonton yang kualitas lebayan bagus juga bisa nah ini ini untuk jalannya sih disini ya terima kasih semuanya jadi kita langsung balik aja ya guys ya terima kasih kita udah sampai sini ya ya pokoknya seperti itulah guys ya oke cuy kita tutup dulu buat vlognya jadi kita balik ke bawah dulu guys ya untuk minum terima kasih semuanya tapi sebelum itu kita wajib disini dulu mas untuk nah ini biar biar kalian bisa membacanya biar kalian membaca sendiri juga ya ini pas masih itu sih presiden pak sby sih guys ya susilo bambang yudhoyono cuy boyolali 7 Maret 2009 jadi ya lumayan lama juga ya guys ya 2009 aku masih masih SD sih oke guys mantap oke lah guys ya mas don pamit mas dukai pamit sekian dulu semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa alaikum anotasi mas aku mas beda ada tangan ha aduh aduh